Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Pak Pak Rohman akan minum Air kencing unta Silahkan diminum Untuk testimoni Yang banyak Pak Alhamdulillah Bapak Rohman sudah minum Kencing unta Bagaimana Pak perasaannya setelah minum Alhamdulillah pahit Tadi susunya gimana Susunya enak Kalau yang ini Apa namanya Pahit Pahit ya Tapi saya rasa ini jadi obat Baik Baik terima kasih atas keterangannya Sangat memahlukan Saya Membayangkan Islam yang begitu indah Yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad S.A.W Tidak menginginkan umatnya jadi bodoh Dan tersesatkan seperti sekarang Pemerintah Arab Saudi telah menutup Sebuah toko yang menjual minuman tradisional Yang terbuat dari urin unta Setelah mengetahui bahwa pemilik toko tersebut Mengisi botol-botol yang dijualnya Dengan air kencingnya sendiri Dilansir dari Emirates Selasa tanggal 22 Desember Petugas menyatakan puluhan botol itu ditemukan di balik sebuah lemari yang dikemas dalam sebuah dus Ketika ditanya, pemilik toko seperti kebingungan Pengawas kesehatan di Arab Saudi Melakukan penggeledahan rutin di toko-toko obat di Pelabuhan Laut Merah, Kunfudah, Arab Saudi Al-Hasil Saat penggeledahan, petugas menemukan pada sebuah toko menyimpan sebanyak 70 botol yang seharusnya diisi urin unta Ternyata berisi air kencing si penjual Tradisi meminum air kencing unta yang dicampur dengan susu diyakini telah dilakukan bangsa Arab sejak berabad-abad silam Sebagian orang bahkan meyakini minuman tersebut memiliki manfaat bagi kesehatan Badan Kesehatan Dunia, WHO, angkat bicara melarang orang minum air kencing unta Larangan minum air kencing unta diserukan WHO sebagai upaya mencegah masyarakat terkena penyakit saluran pernafasan oleh virus corona atau Middle East Respiratory Syndrome, MERS Mengutip laman independen, WHO curiga virus ini benar-benar menyebar ke manusia dari hewan menyusul laporan seorang pria yang terkena strain MERS Karena memiliki unta dan sapi, teori ini semakin memperkuat dugaan penyebaran virus dan bahaya urin unta Saya semakin meyakini bahwa meminum air kencing unta tidak perlu ditiru Tidak semua anjurannya ustad atau kiai perlu untuk ditiru Sebelumnya, Prof, Macasin MA sudah memberikan tanggapan bahwa tidak bisa ketika meminum air kencing unta hanya dengan bermodal hadit ahad MUI pun sudah memberikan tanggapan bahwa air kencing unta itu menjijihkan Meskipun ada yang membolehkan, MUI lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkan Alhamdulillah, Bapak Rohman sudah minum kencing unta Bagaimana Pak perasaannya setelah minum kencing unta? Alhamdulillah, pahit Bye 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 Bye